PENGAIRAN TANAMAN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Halo, apa kabar petani maju Indonesia? Mudah-mudahan kita semua pada hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun, bahkan kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik Dalam pertemuan hari ini, kita akan membahas masalah pengairan Pengairan yang ideal buat tanaman jagung sehingga dia tumbuh dan kembang secara maksimal dan pada akhirnya memberikan produksi yang tinggi dan memberikan pula penghasilan yang membadai buat kita Karena pada dasarnya, air merupakan pokok dasar dalam kehidupan bukan hanya buat tanaman jagung, tapi seluruh tanaman bahkan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia Pada dasarnya, tanaman jagung adalah tanaman yang membutuhkan air sedang yaitu artinya cukup tersedia di tanah dia tidak membutuhkan air yang berlebih dan tidak ingin air yang kekurangan karena kita semua tahu bahwa air merupakan dasar kehidupan tetapi dengan air yang berlebih bisa membuat pertumbuhan dan perkembangan tanaman bisa terhambat mungkin tanaman jagung seperti itu dan tentunya perlu penanganan yang tepat sehingga kita bisa menentukan kondisi yang ideal buat pertumbuhan tanaman jagung dalam budidaya tanaman jagung di lapangan sehingga kondisi air yang ideal ini bisa meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman untuk itu, dalam pertumbuhan kita kali ini kita akan membahas ketersediaan air, pengairannya ideal pada tanaman jagung dengan bagaimana tata kelola air di lahan dalam rangkaian budidaya tanaman jagung hibrida air sangat penting bagi tanaman, bahkan bagi kehidupan di mana semua makhluk hidup membutuhkan air dalam proses hidup dan kehidupannya bagi tanaman fungsi air adalah 1. pengisi cairan tubuh tanaman 2. pelarut unsur hara yang terdapat di dalam tanah 3. membantu penyerapan unsur hara dari dalam tanah oleh akar tanaman 4. mengangkut unsur hara ke seluruh organ tanaman 5. membantu memperlancar metabolisme terutama pada proses fotosintesis lalu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman 6. melancarkan aerasi udara dan suplai oksigen dalam tanah keberadaan air harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman lahan pertanaman yang mengalami kekurangan air akan menyebabkan aerasi udara dalam tanah menjadi terganggu dan suplai oksigen dalam tanah tidak lancar jika hal ini terjadi, fungsi dan pertumbuhan akar sebagai bagian tanaman yang penting akan berhenti akibatnya, pertumbuhan seluruh bagian tanaman akan berhenti sehingga perkembangan menjadi tertunda, mutu dan produksi akan merosot serta akar tanaman menjadi rentan terhadap serangan penyakit yang akan membawa kematian bagi tanaman dalam waktu yang singkat bila lahan pertanaman mengalami kelebihan air akan menyebabkan tanah menjadi sangat lembab dan becek akibatnya pun sama seperti bila kekurangan air yaitu aerasi udara dan suplai oksigen dalam tanah menjadi terganggu, serta akar tanaman dapat terserang penyakit busuk akar yang dapat menyebabkan kematian tanaman kandungan air dalam tanah harus diperhatikan dengan mempertimbangkan lokasi penanamannya inilah tutorial untuk pengelolaan air dalam budidaya tanaman jagung agar hasilnya maksimal dan memuaskan manfaat utama pengelolaan air a. mengatur pengairan dengan efektivitas yang tinggi b. mengurangi kehilangan panen karena tanaman stres air c. memaksimalkan respon hasil pada pengaturan budidaya lainnya misalnya pengukukan dan atau aplikasi tambahan d. mengoptimalkan hasil persejumlah air yang digunakan yang mengandung arti efisiensi pengairan di mana, kesemua poin di atas memegang peranan positif pada peningkatan keuntungan petani dalam usaha taninya faktor-faktor yang menentukan pengairan yaitu a. ketersediaan air tanah di dalam tanah b. kebutuhan tanaman akar air c. turunnya hujan d. type dan jenis tanah e. type dan jenis tanaman f. aktual OOTP-OT dari sistem irigasi yang digunakan hubungan antara tanaman, tanah dan air sifat tanah sifat tanah itu berbeda-beda dan memerlukan pengaturan air yang berbeda pula antara yang satu dengan yang lainnya sifat tekstur tanah sifat tekstur tanah menentukan kapasitas lapang tanah dalam menyimpan air, wood holding capacity laju penyerapan dan pengisapan integrat dan laju pengairan ini adalah, kapasitas tanah menyimpan air pada 10 tekstur tanah yang berbeda kapasitas tanah menyimpan air kandungan air pada tanah setelah jenuh dari hujan atau pengairan dan sisanya dibuang disebut kapasitas lapang keadaan di mana tanaman tidak mampu mengisap air dari air tanah, disebut titik laju permanen kandungan air tanah di antara kapasitas lapang dan titik laju permanen, disebut air yang tersedia tanaman jagung, mampu menggunakan air 50% dari air yang tersedia di tanah sebelum tanaman mulai mengalami stres kedalaman akar akar tumbuh bila cukup udara di tanah pada tanah liat dan memiliki lapisan keras atau kompak, di mana udara sangat sedikit, maka sistem perakaran akan tanaman dengan perakaran dangkal atau sedikit memiliki kemampuan yang kecil untuk memanfaatkan air tanaman dengan perakaran yang lebih dalam mampu memperoleh air yang lebih banyak dan dapat bertahan lebih lama yaitu interval pengairan lebih panjang tabel ini menunjukkan rata-rata kedalaman akar jagung kebutuhan air tanaman air dihisap tanaman, dialirkan ke seluruh bagian tanaman kemudian menguap ke atmosfer yaitu proses transpirasi di lahan air, juga menguap langsung dari tanah yang disebut evaporasi gabungan, proses transpirasi dan evaporasi, disebut evapotranspirasi laju evapotranspirasi laju evapotranspirasi, tergantung pada suhu kelembaban udara, angin, sinar matahari dan total luas area daun jagung evapotranspirasi rendah suhu rendah, kelembaban tinggi teduh, berawan dan kondisi di lahan gelap evapotranspirasi tinggi, suhu tinggi kelembaban rendah, matahari bersinar terang angin berhembus kencang pada kondisi yang sama tanaman yang masih kecil dengan luasan area daun yang kecil dan perakaran terbatas akan membutuhkan sedikit air dibandingkan tanaman dewasa nilai penting curah hujan hujan akan mengurangi jumlah pengairan tetapi tidak semua hujan efektif mengurangi pengairan, maka perlu adanya pengukuran air hujan bisa hilang dengan dua cara a. runoff, terjadi bila curah hujan melebihi resapan air oleh tanah b. deep perturbation, terjadi bila air hujan melebihi daya simpan air what holding capacity panduan terbaik dalam pengairan adalah dengan mempertimbangkan tekstur tanah dengan intensitas air hujan metode penentuan waktu pengairan 1. fill method atau disebut juga dengan metode perasaan 2. electrical conductivity yaitu metode hantaran listrik 3. tensiometer 4. neutron mostioprop 5. evaporation spans inilah tabel, yang bisa dijadikan panduan untuk kebutuhan air, bagi tanaman jagung dan teknis kelola air di lahan metode yang bisa, digunakan dalam tata kelola air, di lahan untuk budidaya tanaman jagung adalah a. dataran rendah, tak ada hujan atau tropical rain pad yaitu pembuatan water dome untuk persediaan air di musim kemarau atau engbum pemakaian spring kel pemakaian drip atau kabel tetes b. dataran rendah irigasi atau tropical irrigated yaitu pembuatan pintu air dan saluran air tersier atau saluran cacing c. dataran menengah atau medium rain pad yaitu pembuatan water dome untuk persediaan air di musim kemarau atau engbum pemakaian spring kel pemakaian drip atau kabel petes. D. Dataran tinggi atau High Tropical Rain Pad. Pembuatan water dome untuk persediaan air di musim kemarau atau embung. Pemakaian spring gel, pemakaian drip atau kabel petes. Pada daerah tadah hujan yang baru berkembang, pada saat musim kemarau, air selokan dapat dimanfaatkan sebagai air siraman, sekaligus menjaga agar panah tidak menjadi kering, karena tidak mendapatkan air hujan. Jadi, saluran air ini sangat penting, baik untuk daerah bercurah hujan tinggi maupun rendah. Demikianlah paparan yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa difahami dan dimengerti, dan bisa diadopsi, serta diimplementasikan dengan baik di lapangan, sehingga memberikan manfaat buat kita semua, dan pada akhirnya memberikan pendapatan atau produksi yang tinggi dalam rangkaian budidaya taraman jagung kita. Kiranya cukup sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bilahi Taufiq wa Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mardegu 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 Mardegu